Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan itu seperti yang disampaikan pertama kali Dia jago mencapai karir, tapi ketika dia sampai di karir itu maka kerusakan dan hancuran terjadi Itu rekam jejak paling besar Anies Hai semuanya kembali lagi dengan saya Nah, pernah nggak dengar Pak Anies ini berbicara tentang rekam jejak? Katanya kita akan menawarkan rekam jejak Lihat saja rekam jejak di DKI Jakarta Nah, teman-teman semuanya kita tahu juga apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Anies Sejak beliau menjabat menjadi gubernur di DKI Jakarta Tentunya saya akan menampilkan beberapa video dari teman-teman konten kreator Yang memang menurut saya ini konten lucu teman-teman untuk kita lihat bersama-sama Karena itu teman-teman relawan Indonesianis Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi Karena visi dan misi bisa dikarang Visi dan misi bisa dibuatkan orang Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan Kalau rekam jejak boleh diuji Rekam jejak bisa dibahas Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti Yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya Ini tidak bisa menyiapkan bukti Padahal kalau kita melihat rekam jejak Anies Baswedan itu seperti yang disampaikan pertama tadi Dia jago mencapai karir tapi ketika dia sampai di karir itu maka kerusakan dan hancuran terjadi Itu rekam jejak paling besar Hantanya bagus loh Halte 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 ini buat Jakarta Sebagus apa untuk Anies? Iya Stadion sepak bola bagus loh Stadion sepak bola itu bukan kebutuhan Jakarta Jalur sepeda bagus loh Jalur sepeda Jakarta ini bukan kota yang ramah untuk pejalan kaki dan pesepeda Kenapa? Jalur sepeda bagus Udaranya kotor Semasa Anies berkuasa Jakarta aman Ormas, ormas Ada diem loh Ya itu kan karena banyak ditabur dengan Dana hibah Oh Dijejelin Dijejelin dana hibah Itu penyerapan anggaran Penyerapan anggaran Kalian berhenti untuk mengganggu Pak Anies Berhenti untuk merecesin Pak Anies Pak Anies itu hebat Apa sih itu? Apa sih? Kalian harus tahu Bahwa banyak pencapaian Pak Anies di Jakarta Contohnya Tata Contohnya Kali Eugantan Apa ya? Apa ya? Cik Ya udah pokoknya Pokoknya jangan teman-teman lagi Apa sih? Apa sih? Jangan ngomongin Pak Anies Banjir gak beres Formula E gak jalan Gak apa-apa Kan katanya Bukan faktanya Gak apa-apa dong Itu hak dia Tapi kan Suri ini Suri saya potong ya Saya potong ya Pak Saya coba Menyerang Pak Anies Tapi kan banjir masih Pak Faktanya Ya Iya Iya Tadi kan katanya Katanya bukan katanya Jadi gini Kalau misalnya banjir masih Ibu masih banjir Betul Alat transportasi Yang dimiliki oleh hampir semua orang Adalah Kaki Kaki kita Itu adalah Alat transportasi kita Kan sering orang mengira Pertama Sudah salah Menganggap bahwa Arab itu Sebuah Ras Etnik Nasab Silsilah Keturunan dan lain sebagainya Itu salah Ada ilusi disitu Tapi ilusi yang lebih besar adalah Lebih besar dan lebih parah Dari ilusi yang pertama ini Tadi ini adalah Mengira Ras-ras ini Atau etnik-etnik ini Memiliki keunggulan Yang Sudah ada di dalam darah dagingnya Ini Juga Bertentangan dengan akal sehat Bertentangan dengan agama Bertentangan dengan tauhid Bertentangan dengan keadilan ilahi Bertentangan dengan sebuah prinsip agama Ada pun orang Mau mengutip sana sini Mengatakan bahwa Rasulullah berbangga Dan lain sebagainya Saya katakan Kembali kepada dirimu Dia berbohong atas Nama Rasulullah Tidak pernah Rasulullah berbangga Atas suatu keturunan Sebagai sebuah keturunan Salah besar Kalau memahami seperti itu Sampai jumpa